Sementara itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti hari ini melantik Kepala Polda Papua dan Kepala Polda Papua Barat yang baru. Brigjen Paulus Waterpaung dilantik sebagai Kapolda Papua menggantikan Irjen Yoce Mende yang telah memasuki masa pensiun dan tengah mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Sementara itu, posisi Paulus sebagai Kapolda Papua Barat digantikan oleh Brigjen Royke Lumoa. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mendekankan agar para pemegang tongkat komando di Papua dapat mengatasi beragam masalah dan konflik di tanah Papua, termasuk insiden penyerangan Tolikara.